Dua pelaku pencurian dan penadah barang elektronik di Makassar berhasil ditangkap oleh tim Resma Polsek Panakukang pada minggu dini hari kemarin. Aksi kejar-kejaran antara polisi dengan pelaku terjadi saat proses penangkapan. Pelaku berusaha lari saat akan ditangkap di rumahnya di jalan sejiwa Makassar. Sehingga aksi kejar-kejaran dengan polisi pun terjadi. Namun kedua pelaku akhirnya dapat ditangkap di dua lokasi berbeda. Kedua pelaku berperan sebagai penada dan satu pelaku lainnya berperan sebagai pencuri. Pelaku pencurian merupakan residivis pencurian laptop di masjid. Pelaku mengaku menjual hasil curiannya seharga Rp400.000 dan uangnya digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Kini polisi dari Polsek Panakukang masih terus mengejar rekan pelaku lainnya yang telah masuk dalam daftar pencarian orang. Pelaku utama yang dilakukan pengerebekan oleh personil tadi adalah merupakan pelaku utama dan masih dalam DPO saat ini. Dan atas pengerebekan tersebut di rumah pelaku utama ditemukan badik, kemudian alat isap sabu dan gunting. Untuk proses selanjutnya kedua tersangka akan dilakukan proses penyelidikan oleh penyelidik Polsek Panakukang. Makasar dengan merupakan pasal 362, Yuntul 5556, Kauhapidana, ancaman penjara 7 tahun.